Si Doi ya mo ya, tapi nyala dia Game yang kedua penonton Apakah game akan dibawa ke game ketika atau tidak Pass of 3 series Antara perwakilan Indonesia All 3 Go Dan perwakilan Filipina Brand E-Spo Iya ben, kalian masih Di pendualan Budi Bangsa dan Momocan Bersama dengan Om Mawak Om Mawak, mohon maaf Jangan menipu ya, karena sekarang kita menang wajah Udah mulai ngerusuk Kasih presiden yang sangat besar, usuh-usih Ayo loh, dirusuin balik Mau kemana? Aduh, langsung sekarat ya bun Langsung bun Mereka udah marah wey Omoji Omoji, seponnya saya tidak terima Tapi di area bawah, di Jamsin juga Slapsy, ini PR untuk Yuzong Misalnya dia bisa tajim Di palang-palang, balang-balang Tapi kalau kita lihat disini Dia bisa mendapatkan farming yang Situ siamai, eh dia Dari level 2 terlebih jauh, sentara dulu Dia harus meninggalkan Karts sendirian di area jungle Karena dia berjulur juga di answer Cepat untuk region HD biar bisa nge-backup lagi di area tengahnya Tapi yang aku terlipu, kita melihat pergerakan mereka lebih berfokus untuk ke babysit Sally Boy ke area jungle, jungler kita Dia berfokus terus bisa cepat untuk mendapatkan itemnya Karena kita tahu, ayah busa Tidak bisa dibawa terlalu late game Betul Dan yang kalau kita lihat disini, Leo Murphy Dia sekarang udah mulai Pokoknya aku tidak mau seperti game pertama Tidak akan ada yang bully-bully aku Siapa yang mau kayak game pertama? Siapa? Buru Indonesia sedang merauh-merauh Iya betul sekali Dan kalau kita lihat disini dari Flaps Z-nya Bakal coba untuk mengganggu Ya memang agak sedikit kesulitan sih Karena memang baksanya sendiri menjadi counter dari soal Yuzong Hmm, cuma lalu-lalu dia masih gak masalah Tapi setelah ada rotasi dari brand Eastmore Dan ternyata dari GOT3 membernya Sudah berada di area bawah Sally Boy udah punya shadow kill-nya Cuma, dia sudah menghitung semuanya Tidak akan cukup untuk nge-take down view ataupun Flaps Z Yap, dan kalau kita lihat Udil kali ini bakal coba untuk nge-clear Karena beda, uh sakit juga itu ya Sylvana-nya dari senang Luzzi Dan Leo Murphy siap untuk nge-backup teammate-nya kapanpun Dia mau, eh betul juga Oh ya kan ditarik ya Betul juga pun Brandu kill muncul Kalau kamu selesai dihasilkan Sally Boy di area pengalusinya Masih bisa selamatkan Dan melancarkan Sally Boy dalam banyak arti Kita bisa Sally Boy posisinya sudah tertangkap Al tadi kau kehilangan Sally Boy Musa bersuasnya gagal Masih langsung akan lewat mingguan menyusul Semakin dari Sally Boy Semakin dari Sally Boy Semakin dari masri terlambat Bisa selamat dikeluarkan Yang kuda berubah jadi naga Musa nomba untuk mengejar ke refil Tapi still masih bisa selamat Iya dan kali ini sayang sekali dari tim Alter Ego Hampir aja ya tadi sebenarnya Sally Boy bisa ngedapatin Luzzi Tapi ternyata Sepertinya prediksinya Kalau mulai sini agak sedikit miss Dari tolong Sally Boy Karena ada yang spiral lah Dia menambah sedikit Ada tambahan shield juga Membuat dia bisa kembali ke belakang lantai Menyelamatkan diri dia Bahkan bisa recall kembali ke belakang lantai Terlalu memaksakan lagi Dan di area tengah Sally Boy Untuk kali kedua Terlalu diamankan oleh brand e-sports Ditumbang Terus shutdown Ketika lagi farming di area tengah Dukanya hal yang baik Karena ini Sally Boy Wah Wah aku tidak akan mengelanginya Hanya sekali saja ya Tidak akan ada yang judul kali ini Tapi yang di area bawang Bener-bener diharas habis-habisan Mulai datang dengan circle-fieldnya Dari seorang Udil Mencoba untuk mendapatkan view Tapi view-nya masih bisa balik Dengan adanya Soul Eater Sekarang Udil mau kabur kemana Digojek ke kanan ke kiri Udil masih bisa selamat Cuma Ini dang didukser banget sih Iya Untuk masih Ada bedding jeansnya ya Jadi bisa kabur Ibrid Ibrid Kabur-kaburan Cuma di area bawah Kita bisa melihat alter ego Tertati-tati Wow Iya Lagi recall Di Uldi sama Katsdy Ini ngebong-bong waktunya Udil sih Beberapa detik terbuang sia-sia Tidak dapat XP Balik lagi jalan kaki lagi Dan masih kena passion sekarang Kayak dari brand mereka Bener-bener mengkondisikan Bagaimana cara mereka makan zoning kepada alter ego Ya Ya Tidak bisa ditinggal sendirian sih At least harus ada yang ngebantuin dia di area bawah Buat ngepress versinya At least ngasih Ia gak Presence juga Dibelakangnya Nah itu dia Wow Oke Iram harusnya cepat lain Tapi bisa dapetin laptop Karena untuk temen lain bener-bener dikeluarkan Tidak mau kemana Di area atas Dilema sih Ada Pars ya Kegebaksianya pergi Ditinggu sini dulu Tapi biar ada tengah Lil Murphy Yang lagi kebuka-buka map Sudah ketemu langsung Sama temen-temen dari brand e-sport Surprise Dan Flapsie Ya Satu istri-istri aja Sampai dikeluarin loh Brand e-sport ketika melihat siapapun Langsung ngegeragas Di area bawa udil Mau kabur kemana Flapsie nya juga Gak bisa Untuk mengejar seorang udil Brand e-sport Berfokus terhajap Tartel Yang kedua Iya Dan bahkan kalau kita lihat kali ini Dari Alter Ego Mereka coba untuk ngekontes Sepertinya Gude Tapi Lasty Kali ini masih mencoba untuk pertahanan Oh iya Yang mulai datang Brand e-sport Ini bakal coba dipisah Tapi Long Murphy pun Dalam kondisi yang tidak enak Karena dia low banget Masih ada Udil juga bisa memback up kali ini Satu untuk satu Dua bahkan ditukarkan Karena Ternyata juga tumbang tadi Oh Oh Itu karena ini cukup baik Cuma disini belum berakhir Mau karena masih dengan Eyeshadow Gude Sally Walaupun super low-end Tapi berhasil untuk mengamankan Gude bersama dengan Spine Tartel Menjadi Milik brand e-sport Sayangnya Iya Namun Kali ini Dari Alter Ego Mereka berhasil ngeculip Tiga ya Tadi sebenarnya Luce Steve Flapsie Dan juga Viu Masih pun harus kehilangan Seorang Iya Yang Tapi Tidak sih karena ada Alter Estrex Info Mengerikan emas yang sangat besar Pai Gak bisa kabur Walaupun Diri Vice sudah digunakan Cuma itu gak cukup untuk Melamatkan dirinya Oh Brand e-sports Di menit yang ke-6 Mereka sudah mendapatkan Terponkin lebih Daripada Alter Ego Begitu pula Itu akan mengakibatkan Network mereka Lebihi Alter Ego Tipe 500 di atas Alter Ego Masih bisa dikejar tentunya Bukan angka yang besar Masih menin ke-6 Yang hanya momentum main satu ya Di wipe out Wih langsung dikejar Tapi kali ini Dari brand sendiri Bisa dibilang mereka agak Sedikit resmi-resmi juga Di game kedua Karena Alter Ego Bermain lebih agresif Daripada game pertama tadi Yang disini Blood last nya Terus dari tadi Dan dia harus Oh Serem banget disitu Langsung dihajar Berubah menjadi naga Tapi sayangnya disitu Teman-teman Dari brand e-sports Mulai siap Untuk nge-pack up teman-temannya Ini cepet banget Follow up nya Alter Ego e-sports Tertati-tati Kewalahan Gak bisa untuk mendefense Begitu pula harus kehilangan Dengan Satu member nya Di area atas Iya Itu sama momentum tadi ya Harus diubah Begitu saja tanpa Ada perkekaran yang berarti Dari Alter Ego e-sports Berarti bahwa Alter Ego Mereka bener-bener Gak bisa berubah terlalu banyak Dan bahkan Baksia bisa ada penting Solokil Yakara seorang Pai Ini meskipun Kayamnya tukeran Bersama dengan Pai Tapi kayak brand itu Mereka tau gitu loh Itu nge-shadow Pai Terlalu jelas Sakit banget sih Tepatnya Seluruh Yang datang kali ini Solokil kah Lump ternyata Harus mundur terlebih dahulu Dan Kalau kita lihat Selanjutnya Pernah-pernah ya Mun Mulai semena-mena Oh Revitalize juga dari keluarga Teman-teman dari brand e-sports Langsung Ngesikap Memback up Lansi Dia pun selamat Walaupun Udah semena-mena Masuk ke janggal Alter Ego Hampir aja nyolong Dari orange buff nya Cuma Alter Ego belum punya Demis yang memadai Untuk ngepanis Sibah sih Halnya susah juga sih Ada pars ya kan Ya Hegrownnya bakal kuat banget Dari tim brand e-sports Sendiri Dan kita bisa lihat Yang mana pemain Minusnya bisa terus Terus Huy Total justice Penguji pergerangan dari Leon Murphy Di follow up dengan Sangat cepat pulas Semua member dari brand e-sports Kali ini Udah kasih pressure semuanya Ke area alter ego Jungle dari alter ego Digangguin abis-abisan Gadef Satu Di area bawah Yang kabur Yang hanya untuk Defense saja Kabur dari pengejaran Iyap Dan justru kali ini Memberikan pressure Terus-menerus Dari brand e-sports Dan ini Bakal dimajuin Seperti sama Udil Kali ini masih ada Circuling eye juga Mengarah-mah Di buat up Di situ Memback up Dengan sangat cepat Dan bahkan harus Kehilangan Udil Yang sendirian Di area mid lane nya Oh Miss kalkulasi Dari Udil Sepertinya Ini judi banget sih Udil di area Ya yolo Tapi kali ilusinya Mulai masuk Dengan ada yang General Justice Mengarahkan usang Pains Painsnya bakal tumbang Kali ini Tapi liat atlatnya Bunya mengatain Seara seorang Flamesy Tapi Tetap aja Dua untuk satu Bagaimana Sama satu lagi Kalian Flameshot nya Nyaris saja Berdapatkan Kill atas Iyam Daki jukser Tiba-tiba Ada Flameshot Itu Oke 1x8 Kayaknya langsung kena Karena brand e-sports Ini Sesuai dengan Para Player Yang melawan Filipina Mereka banyak yang bilang Ini Flameshot nya Harus di hati-hati Wow Dari Filipina Pake skut Kali 100 Benar-benar Aduh Tapi ini sulit banget sih Buat Alter Ego Mereka Dari Networx nya Udah mulai Ketertinggalan jauh ya Masih pun Kayak di game pertama Kita ngeliat Mungkin mereka Agak sedikit Tidak terlalu Timpang Sebenarnya Di game pertamanya Tapi di game kedua Kali ini Di menit ke sembilan Udah mulai cukup Perbedaan Rp4.000 Ya kan itu itemnya Kampungan ya Kayak Silvana Bakhtia Mereka pake Dominus Ice Karena tau Untuk pasok Dari Hayabusa Wajib juga buat pake Basic Attack nya Dan itu bakal Lebih slow lagi Adanya Dominus Ice Wah ini Tapi agak sedikit sulit ya Dan Sally Boy Mulai-mulai ketahuan posisi Di area atas Mulai Menginisiasi Menginisiasi Ke area Lord Aku jadi grogi Gara-gara Dek-dekan ini Sebenarnya nontonnya Nisi nasi Nasi enak Eh tapi belakang si Aku kira Bangal tabrasin Ternyata Leo Murphy Masih punya flicker mundur Waduh Gak aksesil Tapi ada ini selalu Yang ponek terhadap Yam Tak bisa Merespon apapun Dilanggung oleh Brand eSports Ya hanya terpaku Disitu kali ini Pai juga dalam bahaya Terpikas di area belakang Teman-teman dari Brand eSports Menunggu tayo Menginisiasi Tempat lagi Karena Lord Sudah hadir disini Dan wave minion Menginisiasi area atas Tidak baik untuk brand eSports Itu bukan dengan alter ego Mencoba untuk menge-gulir-mengini area Di value point Masih bisa mundur Ternyata budi Untung masih ada kode Tapi mereka bakal Mengarah-mengarah objektif Turent sih Dari brand sendiri Meskipun ya Pancenya bakal split push Ngedapetin objektif atas dulu ya Minionnya bakal coba di clear Risti Bakal mencoba untuk menjaga Terlebih dahulu Ini brand Depressed banget sih Sama brand Aku bisa bilang kayak Ini udah momennya Dimana alter ego Mereka agak sedikit Sulit buat rotasi Depressed sama brand eSports Membuat kita depressed Jangan dong Kita harus optimis Oh iya Let's go Let's go Budian Semangat Betul Masih ada kesempatan Itu episode-nya Serem banget Dari brand eSports Tapi gak cuma itu Karena Lusi Mulai gerak Mencari timing Yang tempat untuk Bloom fun Ngelarin imperial justice Mengunci Dan ini Dijamin oleh kasih Dengan content shockernya Semua posisinya Sudah terlihat Lusi dengan gagah Beraninya Perkasa banget Mencukai redemat Tapi itu Gif Leomor V Mencoba ke arah Di belakangnya Mencari yang bisa Discatom Tapi terlihat Tidak Semudah itu Brand eSports Punya pertahanan Yang sangat kuat Banyak banget Yang sudah dikeluarkan Oleh alter ego Dari brand eSports Cuma Tidak bisa dikeluarkan Apapun Dan Coba gak Clearing minian Di area bawah Iya Sekarangnya gak terlalu banyak Yang bisa dikeluarkan Selain daripada Mereka bisa bertahan Dulu sambil Menunggu Brand eSports Membuat Kesalahan Mereka bisa Mempanik Kesalahan Kalau ada kesalahan Bisa dibuat oleh Brand eSports Jadi dan kali ini Sertolnya Lordnya Sudah disenggol ya Eh ya Tolak Tolak Lihat teliflasinya Udah mulai ngeliat Ada pergerangan dari Selly Boy Udah mulai ketahuan Posisinya Eh tapi Oh what Terkenal Di selero Dari sama Selly Boy Masih punya konsido Masih bisa di cover juga Sama temen-temennya Dan Kita coba zoning aja Biar dia ada Bisa ngekontes Lordnya Untuk tim Brand eSports Hmm Ini Alter ego Tadi mau ngegajal Untuk Ngegangguin Dikit Luar Dari area Basenya aja Brand udah ngegas Ngegang Wih Ngegang Oh 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 Brand eSports Mendapatkan Lord Ini Lord yang pertama Tapi akan sangat memasuk mereka sih Untuk menjadi Sasaran Minion juga Ke area atasnya Ya silahkan semua Tarut bagian outer Bakal bisa Dilapatkan Otak ulang Langsung lag Disini kan Ada Ya War Coba untuk lakukan Given Tadi gue sekuat Tenaga Tapi Yang ngomong Dan di Team Sports Mereka fokus banget Mengarangkan objektif Gaming Iya Luar Dan sudah hilang Tapi begitu pula Dengan individual Satu di area yang tengah Hilang semuanya Tentangan ini Bakal kemudian mulai dibuka Yang mulai masuk Kalau ini Leo Murphy Yang harus mundur terlebih dahulu Dan bahkan Liat klip Z-nya Udah muter-muter Di area depan Dan ada Baksanya Shared Unity Tapi Udilnya Tertangkap Di area bawah Dan bahkan Bidah Liat track Dari partianya Gak ada yang bisa Menghentikannya Dan bahkan Dan trusty-nya Bakal coba Untuk Spray Ultra ini Masuk Dengan Imperial Justice Yang nyatumbang Di sini Leo Murphy Juga tidak bisa Menahan damage yang cukup banyak Dari Brandy Sports Dan bahkan Liat Oh Turet base-nya Bakal gundul Di area bawah Turet base-nya Boi What Hilang Itu saja Tua member hilang Dari Altarigo Brandy Sports Masih percaya diri Untuk memasuki Base League Altarigo Altarigo harus Ketua tenaga Memukul mundur Brandy Sports Supaya Gak dipus Sampai di akhiri Dan Ini tersisa Tiga member Brandy Sports Dua sudah pulang Tua Dengan pendula S- yang dikeluarkan oleh Ribu Itu sudah kesempat Semua member Dari Altarigo Masih dari depan View-nya Kasih presiden Kansang-besar Kansi pun Gak takut Dia udah tinggal Tunggu mencari celah Kasih akan harus Dari touchdown Dan Kasih Yang gagal Membangkan Gagal untuk Mendapatkan Kasih Altarigo Dalam posisi yang Sangat-sangat Bunuh Cuma untuk kabur Tapi Ribu Terus dimamankan Yang mencari celah Dengan sangat Cersi Masih dari defense kali ini Oleh tim Altarigo Yang bakal mulai masuk Yam-nya bakalan tumbang Dan bahkan Pay-nya sibuk Masih untuk Nge-clear Minion Mengerti kan pergerakan Minion yang mulai Menggerogati base Dari tim Altarigo Ud-nya bakal tumbang Kali menisahkan Seliboy dan juga Pay Tapi liat Brandy Sports Mereka Gak sedikit pun Mau pulang Dari base team Altarigo Seliboy Kali ini bangun Coba dikejar Gotjedo Gak bisa balik mundur Ke arah belakang Dan bang Harus tumbang juga Menyisahkan Pay sendirian Yang nge-clear Minion Dengan meteor show Sampai 3 kali Tadi kalau kita liat Dan bahkan liat Kartisnya Tumbang disini Tapi Minionnya udah Menggerogati Budi Mongstar Oh Brandy Sports Ini akan menjadi game Untuk mereka 2-0 Di luar Tandak kita semua Oh Main Tapi 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 Tentunya Untuk hari Estam Ini Mulutku Haris Tampuk Kayaknya Ini Yang Yang Ngomong Tadi